Tapi yang jelas, saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Baik melalui perubahan-perubahan total maupun juga perbaikan-perbaikan manajemen yang ada. Ya, itu tadi salah satu pesan Presiden Jokowi ke Mas Menteri BUMN, perombakan total maupun pengelolaan atau manajemen. Apakah penunjukan Basuki Cahaya Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina itu bagian dari instruksi Pak Jokowi? Tapi 142 perusahaan BUMN, saya rasa kita terbuka. Tidak mungkin di manajemen dengan kita-kita. Kita harus punya figur-figur yang baik, mencerminkan tadi, ahlak, teamwork, dan juga loyalitas. Dengan itu ya, mau tidak mau kita harus membuka diri. Alhamdulillah kalau banyak figur yang bagus-bagus mau membantu. Dan tentu mempersuasif mereka sesuatu yang tidak mudah. Karena itu ketika saya telpon Pak Basuki, apakah masih ada kesempatan untuk bekerjasama dan tidak beliau saja. Ada juga Pak Chandra Hamzah, ataupun menggeser Pak Pahala dari Direktur Keuangan ke BTN, atau Bu Ema dari Telkomsel ke Pertamina. Ini semua ada strateginya. Bukan hanya suka dan tidak suka. Tapi ada kebijakan-kebijakan. Dijawab dulu, itu instruksi Pak Jokowi? Atau itu keputusan Anda pribadi? Saya rasa kita keputusan bersama. Karena tidak mungkin. Berarti ya Pak Jokowi yang minta? Kita kan ada prosesnya. Kita ada proses TPA-nya. Tidak mungkin kita mengangkat seseorang itu hanya, oh karena ini teman saya. Akhirnya, kembali lagi, akhirnya tidak objektif. Proses-proses yang ada di TPA ini harus tetap dijalankan. Karena apa? Fundamental yang harus kita bangun kan good corporate governance-nya dulu. Nah baru bisnisnya. Tapi kalau tadi timnya sendiri sudah tidak bisa dipercaya, tidak bisa kerja, bagaimana kita bisa menerapkan bisnis-bisnis baik atau bisnis-bisnis model yang baru. Apalagi ini era perubahan loh. Era distrupsi. Yang jelas setiap keputusan memang pasti ada pro-kontranya. Apalagi kalau menyangkut sosok yang sedemikian kontroversial, yang Basuki Cahaya Purnama. Sama seperti saya. Sahamnya kan turun juga. Tapi soal Pak Ahok itu memang sempat menimbulkan banyak pro-kontra lah. Anda menunjuk di posisi komisaris, ada yang mempertanyakan kenapa tidak sekalian direksi ya? Sehingga bisa mengambil keputusan. Karena kan kenapa? Direksi yang ada sekarang kan performance-nya juga cukup baik. Kalau kita lihat sekarang import migas cukup bisa ditekan. Siapa? Tentu direksi. Tetapi kita perlu figur seperti Pak Ahok atau Pak Candra yang bisa menjadi payung atau mendobrak. Ya di BTN juga nanti Pak Candra akan juga melakukan hal-hal yang menjadi bagian strategi besar. Yaitu contoh apa? Ketika nantinya benar-benar kerjasama kita BTN dan Jebik bisa terjalankan, bagaimana proyek daripada pembangunan 1 juta rumah yang diprioritaskan kepada generasi muda usia 25-35 untuk menyicil untuk 20-30 tahun ke depan. Ini kan hal-hal yang harus dijaga. Oke dan itu bukan salah satu keputusan strategis. Perlu kepercayaan. Oke. Yang jelas setelah ada nama Ahok, setelah ada nama Candra Hamzah, ada juga nama mantan Menteri Rudiantara. Siapa lagi nama-nama yang Anda incar, Mas Menteri? Pak Rudiantara masih dalam proses. Ya karena itu kita belum umumkan secara resmi. Dan banyak figur bagus kok. Nanti Bang Mandiri ada figur bagus lagi. Sempat ada nama-nama mantan Menteri yang muncul di media. Ada nama seperti Pak Jonan, ada nama bahkan Bu Susi. Itu sebatas rumor atau betul-betul sedang serius dipertimbangkan? Dalam proses belum ada namanya. Tetapi beliau-beliau itu adalah figur-figur yang capable. Tetapi dalam proses belum ada. Berarti masih mungkin masuk? Atau kalau belum ada itu berarti? Dalam proses belum ada. Jadi saya nggak bisa mengkomen sesuatu yang belum ada dalam proses. Oke berarti tidak jadi ya? Bukan tidak jadi. Ini sudah jago nih. Enggak, kapabilitasnya nggak usah dipertanyakan. Oke, tapi posisinya? Berarti sudah pasti masuk tapi posisinya? Dalam proses itu kan tadi, dalam menentukan figur-figur harus juga dalam posisi yang tepat. Oke, baik. Saya melihat Anda sudah mulai jago nih bermain kata-kata Mas Menteri. Karenanya saya ingin pemirsa juga melihat apa yang terjadi ketika rapat dengar pendapat pertama di DPR dengan Mas Menteri BUMN, Erick Tohid. Kita lihat yang ini. Selamat menikmati. Jadi setelah 4 tahun, akhirnya Menteri BUMN datang ke DPR. Itu rapat perdana. Jujur Mas, deg-degan atau biasa? Ya, pasti dengan posisi yang berbeda, pasti adalah rasa-rasa, wah ini pertanyaannya apa. Memang pada saat ASEAN Games sudah berkali-kali dipanggil. Tetapi ini kan kondisinya berbeda. Dan tentu dinamika yang terjadi saya rasa sangat positif. Karena kembali bukannya saya juga GR, tapi kalau saya melihat positif. Karena mereka ingin juga BUMN ini maju. Sesederhana itu. Jadi Anda tidak melihat karena DPR bisa jadi sangat galak loh. Apa yang terjadi pada Menteri BUMN sebelumnya ketika Bu Rini dilarang datang ke DPR. Bahkan spesifik diminta diberhentikan. Jadi DPR berpotensi menjadi segalak itu Mas Menteri. Ya, itu kan dinamika politik. Tetapi kalau di sini kan apa yang kita sampaikan secara korporasi, kita lakukan secara transparan. Apakah itu sesuatu pendapat yang berbeda itu lazim. Memang era demokrasi. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh bahwa selama korporat strategi, planningnya, dan implementasi, dan hasilnya ada. Itu yang harus kita pegang teguh. Tapi ini kan jabatan politik. Ini politis. Jadi kemampuan untuk bisa meyakinkan, mengorbi, main-main politik. Tapi harus siap. Sudah siap main politik, Erick Toheb? Bukan. Siap dalam arti begini. Kalau memang sesuatu yang kita sudah rencanakan, sebagian tidak berkenan dan kita yakinkan itu baik, ya kita harus jalan terus. Kalau memang nantinya dicopot, kan memang kita ini kan posisi pembantu presiden. Jadi kita yakin yang bisa mencopot kita itu ya presiden. Yang bisa mencopot presiden. Apakah karena itu juga Anda melakukan perombakan total di bawah kementerian Anda? Dari seluruh deputi kemudian diganti, ada tiga, hanya tersisa tiga deputi, nama-namanya berubah semua? Perapihan BUMN harus juga diawali dengan sistem, dengan manajemen yang baik. Kalau kita lihat dengan adanya dua WAMEN, apalagi perfolionya sudah ada di masing-masing WAMEN dan tugasnya sangat berat. Kalau kita menambah lagi duplikasi birokrasi yang di bawah WAMEN sama, ini sesuatu yang menurut saya tidak baik. Karena itu fungsi daripada deputi kita ubah. Yang tadinya perfolio di bawah mereka, sekarang di bawah WAMEN, sekarang deputi itu menjadi servis, fungsi. Yaitu sumber daya manusia, hukum, dan keuangan. Jadi tidak overlapping. Tentu sesmen akan tetap ada sebagai administrator. Dan ini juga bagian daripada visi presiden, di mana terus harus memangkas daripada birokrasi. Dan kami akan terus memangkas. Alhamdulillah kemanen dari Menteri Pan-RB, Pak Cahyo, bilang ada tiga pementerian yang cukup maju dalam arti pemangkasan birokrasi. Karena kita tidak mau, apalagi dengan generasi muda sekarang, yang mayoritas, birokrasi ini akan menjadi hambatan. Tetapi memang kita perlu birokrasi. Tetapi kalau terlalu tebal, akan menjadi complexity yang tidak akan bisa kerja semua orang. Tidak akan bisa kerja. Tidak akan bisa kerja. Baik. Yang jelas, kalau tadi ada nama-nama yang disebut, ada juga satu nama yang waktu itu sempat ramai. Yang katanya mungkin saja akan dipinang oleh Mas Menteri BUMN. Salah satu sahabat Anda, Sandiaga Uno. Betul tidak? Jangan dijawab. Seperti biasa, saya akan meminta Anda menunggu jawaban itu. Karena saya ingin bertanya langsung ke orangnya. Sandiaga Uno sudah hadir di Mata Najwa. Kami akan kembali setelah pariwara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.